Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah hari ini saya akan menjelaskan tentang istiwa Israq Miraj Israq Miraj terdiri dari dua kata Israq artinya perjalanan waktu malam atau satu malam Maknanya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mastidhi Haram di Maka ke Mastidhi Takso di Palestina Miraj artinya naik atau tangga Maknanya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mastidhi Takso di Palestina hingga menuju ke Sederatul Muntahat Jadi pengertian Israq Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mastidhi Haram di Maka ke Mastidhi Takso di Palestina hingga menuju ke Sederatul Muntahat dalam satu malam atau waktu malam Istiwa ini tercantum dalam surah Al-Israq ayat 1 Terima kasih Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Mastidhi Haram ke Mastidhi Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar Maha Mengetahui Istiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Kanabian atau 621 Masehi latar belakang Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke Taib bersama Zaid bin Haridzah selama 10 hari Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah lalu menginap di rumah Hindun Nabi pun tertidur Allah mengutus Malaikat Jibril dan Buruk untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan dibelahkan dada Dada Nabi Muhammad SAW dikeluarkan sifat buruknya dan dimasukkan sifat baiknya Terjadilah peristiwa Israq Dalam perjalanan Israq Nabi Muhammad SAW bersinggah di lima tempat yaitu Yastrib tempat sekarang disebut Madinah Munawaroh Kedua Madian tempat bersungguhnya Nabi Musa AS karena dikejar oleh Fir'aun Ketiga Tursinah tempat Nabi Musa AS menerima kitab Taurot Keempat Betlehem tempat Nabi Isa lahir Yang kelima Masjidil Aqsa tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah Setiap persinggahan ini Nabi Muhammad SAW salat sungai dua rokaan Kemudian Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad salat berjamaah bersama para ruh nabinya Cara ruh nabinya terdahulu Kemudian Dihidangkan dua wadah Yang satu Berisi air susu Yang satunya lagi Berisi air arak Nah Nabi pun Memilih air susu Berarti Banyak kebaikan untuk diri sendiri Dan untuk umatnya Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj Dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW melintasi tujuh lapis langit Langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam AS Nabi Muhammad SAW Lantat kedua Nabi bertemu Nabi Yahya AS Dan Nabi Isa AS Lantat ketiga Nabi bertemu Nabi Yusuf AS Lantat keempat Nabi bertemu Nabi Idris AS Lantat kelima Nabi bertemu Nabi Harun AS Lantat keempat Nabi bertemu Nabi Musa AS Lantat ketujuh Nabi bertemu Nabi Ibrahim AS Kemudian Nabi Muhammad SAW Bertemu Malaikat Malik Menjaga pitul neraka Kedua Melihat Baitul Makmur Tempat Malaikat Tawaf Ketiga Bertemu Malaikat Israel Keempat Melihat surga Kemudian Nabi Muhammad SAW Melihat Tanda-tanda Kebesaran Allah Seperti Orang yang panen Padi terus menerus Artinya orang gemar bersodakoh Kedua Orang yang memukul kepalanya diri sendiri Artinya menggan sholat Ketiga Orang yang memilih hidangan makanan busuk Artinya Orang yang melakukan Dosa Kemudian Nabi melanjutkan Perjalanan Ke setidak Tunggu Taha Tanpa Jibril Kemudian Ke arus Untuk menghadap Allah Dan Nabi pun Menerima Pintah sholat Sebanyak 50 Waktu Dalam Sehari Semalam Nabi Bertemu Nabi Musa Kata Nabi Musa Alayhi Salam Luasanya Matmu Tidak akan Sanggup Sholat Sebanyak 50 Waktu Dalam Sehari Semalam Nabi Muhammad SAW Pun Berkali-kali Menghadap Allah Dan Allah Mewajibkan Sholat Sebanyak 5 Waktu Dalam Sehari Semalam Setelah Nabi Muhammad SAW Menghadap Allah Mereka Jibril Dan buruknya Mengantar Nabi Muhammad SAW Untuk pulang Kesokan harinya Nabi Muhammad SAW Menceritakan Peristiwa Israq Miraj Kepada Penduk Mekah Penduk Mekah Satu Ada yang langsung Percaya Dua Ada yang ragu-ragu Dan bertanya Kepada Abu Bakar Abu Bakar Pun membenarkan Maka dari itu Abu Bakar Diberi Julukan Asyidik Yang artinya Yang membenarkan Ketiga Ada golongan Yang ingkar Setelah Peristiwa Israq Miraj Jibril Mekah Jibril Pun Datang kembali Untuk menemui Nabi Muhammad SAW Dalam 5 Waktu Untuk Mengajarkan Tata Cara Sholat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.